Halo guys, jumpa kembali di channel Romo Rotan. Pada video kali ini, kita akan melupas mengenai penggunaan Express pada Node.js. Express adalah sebuah framework yang memukus fungsionalitas Node.js agar dapat digunakan dengan lebih mudah. Sama halnya seperti Laravel yang juga merupakan sebuah framework untuk mempunyai pengembangan menggunakan bahasa pemprograman PHP. Untuk dapat penggunaan Express, kita perlu melakukan instalasi Express pada proyek yang sedang kita kerjakan. Instalasi ini dapat dilakukan dengan membuka perintah npm spasi install spasi express. Setelah proses instalasi Express selesai, kita akan menambahkan Express pada file yang sedang dikerjakan. File javascript yang saat ini sedang teman-teman lihat adalah sebuah file yang mengutilisasi HTTP untuk menjalankan sebuah Node.js server. Kode program pada file ini akan ditambahkan dengan baris cons spasi express sama dengan require kurung buka kutip ekspres kutip kurung tutup. Tahap berikutnya adalah membuat sebuah variable yang menginisiasi Express yaitu cons f sama dengan express kurung buka kurung tutup. Tahapan terakhir adalah menambahkan variable tersebut sebagai argumen dari metode create server. Ini adalah dasar dari perancangan Express yang masih digamungkan dengan HTTP dari Node.js. Lalu apakah ini hal yang mempermudah proses pengalaman Node.js dengan Express? Jika kita lihat, malah kode program yang telah dituliskan bertambah dengan adanya inisiasi dari Express. Untuk inisiasi Express secara tepat, kita dapat menghilangkan beberapa baris dari kode program yang sedang teman-teman melihat. Agar lebih mudah, saya akan melakukannya penafalan yang baru. Pada kode program baru, kita akan langsung menambahkan Express dan melakukan inisiasi Express tanpa membutuhkan atau require HTTP. Baris kode program scons server sama dengan http.create server juga akan dihapus. Bagian terakhir yang akan diganti adalah variable server yang akan digantikan dengan variable app sebagai instance dari Express. Bagian inilah yang disebut dengan kerangka dari Express. Namun kerangka dari Express ini kurang lengkap jika tidak dilengkapi dengan middleware. Middleware pada Express berfungsi untuk memproses request dan mengembangkan response yang sesuai atau memproses request tersebut ke middleware yang lain. Di sini saya akan membuat sebuah middleware menggunakan instance dari Express, kemudian memanggil method use. Method use yang akan digunakan di sini memiliki sebuah callback function. Default jumlah parameter dari callback function ini adalah dua, yaitu request dan response. Saya akan mengisi callback function ini dengan menggunakan console.log kurung buka, ini middleware 1. Lalu kita akan mencoba menjalankan file ini. Terima kasih telah menonton! Pada terminal kita dapat melihat bahwa callback function di eksekusi dan mendapatkan pesan pada console. Jika pada sebuah Node.js server terdapat middleware yang lain, maka Node.js akan memproses middleware tersebut secara berurutan dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita akan mencoba jika terdapat middleware lain sebagai contoh berikut. Pada middleware kedua, saya mengisi dengan sebuah callback function. console.log kurung buka in middleware 02, serta mengembalikan sebuah response berbagai HTML yang berisi sebuah tag heading 1. Jika saya menggunakan browser kemudian di account refresh halaman, maka kita masih belum melihat hasil response dari middleware yang baru dibuat. Padahal Node.js server akan memproses middleware secara berurutan dari atas sampai ke bawah. Hal tersebut dikarenakan karena setelah request masuk ke dalam salah satu middleware, yang mana dalam hal ini adalah middleware pertama, kita tidak meneruskan request tersebut sehingga kita tidak mendapatkan response yang diinginkan. Solusi untuk hal ini adalah menambahkan argumen ketiga untuk callback function yaitu next pada middleware yang pertama. Pada middleware yang pertama. Mari kita melihat kembali hasil dari pekasih yang telah dijalankan dengan menambahkan next. Kita dapat melihat bahwa hasil response dari Node.js server sudah muncul, dan kita melihat di terminal bahwa kedua middleware dijalankan dari middleware pertama ke middleware kedua. File selanjutnya yang akan kita buat adalah bagaimana express dapat mengenai request url atau route yang berbeda. Kita akan mengubah middleware yang telah kita buat dengan menambahkan sebuah string berupa url sebagai argumen pertama sebelum callback function. Kemudian kita akan mengambahkan response untuk middleware berupa sebuah heading 1. File ini akan kita lengkapi juga dengan menjalankan lain masing-masing dengan file url yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Pada tahapan ini kita melihat bahwa terdapat tiga bahwa middleware yang masing-masing menerima request yang berbeda serta mengembangkan response yang berbeda pula. Kita melihat bahwa URL page 1 dan page 2 Kita melihat bahwa URL page 1 dan page 2 tidak menambahkan response yang sesuai karena halaman yang muncul adalah halaman default yaitu hello from express. Hal tersebut disebabkan karena kita salah menempatkan urutan middleware pada file yang sedang dikerjakan. Kita perlu menempatkan middleware yang memiliki urutan detail atau paste paling banyak di urutan pertama, baru middleware yang memiliki urutan detail atau paste yang baik sedikit di bagian akhir. Dengan menggunakan konsep ini, maka kita perlu melakukan sedikit perubahan kode program dengan melakukan cut and paste kode program untuk middleware yang urutannya belum sesuai. Setelah selesai, kita dapat mencoba hasilnya pada browser, apakah Node.js berhasil menampilkan response yang sesuai dengan harapan kita. Berikutnya, kita akan mencoba mendapatkan hasil request dari sebuah form, kemudian ditampilkan menggunakan konsol. Pada middleware pertama, yang memiliki url slash page 1, kita akan mengembangkannya dengan menampilkan sebuah form. Form tersebut akan memiliki sebuah label, sebuah input, dan sebuah button, dengan metode pengiriman adalah post. Terima kasih telah menonton! Di sini kita akan mencoba untuk mengitipkan data dari form ini ke middleware yang kedua. Sehingga value dari attribute action yang akan diisi dengan slash page 2. Untuk mendapatkan hasil request dari form, pada middleware kedua saya akan menambahkan console.log.request.body. Kita akan menambahkan hasil implementasi pada browser pada url localhost 28000. Pada halaman tersebut, hasil response sudah muncul dalam bentuk sebuah form. Jika kita memasukkan sebuah data, kemudian menekan tombol submit, maka node.js akan memproses halaman tersebut dan url pada browser akan mengganti ke laka host 28000.page2. Namun pada terminal, ternyata data request yang terima oleh page 2 berupa undefined. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menambahkan sebuah kode program sebelum middleware seperti contoh berikut. Saya juga menambahkan kode program untuk menambahkan data yang dikirimkan oleh form menggunakan dollar kurung kerawah buka request.body.name kurung kerawah tutup. Name ini adalah salah satu request yang dikirimkan ke page 2. Name ini didapatkan dari value attribute name yang terdapat pada form. Setelah ditambahkan, kita akan mencoba kembali pengerimaan data. Di sini dapat terlihat bahwa saat ini, pengerimaan data sudah berhasil dilakukan dan diterima oleh page 2. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa metode untuk pengerimaan data seperti get, post, put, dan delete. Kita akan menghindari penggunaan metode use untuk middleware seperti ini dengan menggantinya pengerimaan metode yang sesuai. Saya akan mengganti metode use pada middleware dengan get, kemudian middleware kedua dengan post, dan middleware ketiga dengan get. Setelah selesai, kita akan mencoba hasilnya pada browser dan melihat apakah request berhasil dikirimkan dan diterima dengan baik. Semakin banyaknya halaman web yang dibuat, maka kode program middleware juga akan semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan karena kita perlu memproses request yang masuk dari setiap halaman tersebut. Kita akan memisahkan antara middleware dengan file app yang digunakan sebagai server, sehingga kode program akan menjadi lebih terstruktur, rapi dan mudah untuk dikembangkan atau diperbaiki. Pertama, buatlah sebuah folder, dan beri nama root untuk nama folder tersebut. Kemudian, buat sebuah file javascript pada folder tersebut, misalkan kita beri nama root. Terakhir, kita akan membedakan beberapa kode program dari app ke file yang dibuat tersebut. Kode program dari app ke file javascript pada file javascript pada file javascript pada file javascript.com. Akan ditambahkan dengan kode program untuk inisiasi express. Kita akan membuat sebuah objek dengan menggunakan express, kemudian menginisiasi objek berdama router dengan menggunakan kode express.router-kurung-buka-kurung-tutup. Kita juga akan mengubah nama variable dari app menjadi router, agar sesuai dengan nama objek yang dibuat. Terakhir, objek router ini akan kita export, agar dapat digunakan oleh file lain, dengan cara menuliskan modul.export sebenarnya router. Berikutnya, kita akan kembali ke file javascript yang menjadi server, di mana kita akan menambahkan kode program untuk memasukkan router yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat dahulu sebuah objek atau variable yang mendefinisikan difference ke file route yang dibuat. Dalam kasus ini, saya akan memberi nama variable bernama myRoutes. Tahap berikutnya adalah kita akan menambahkan kode program app.use-kurung-buka-myRoutes-kurung-tutup, sehingga aplikasi yang telah dibuat dapat berjalan. Hasil percobaan pada browser menambahkan kode program. Kita akan memperlihatkan bahwa proses pembinaan middleware berjalan dengan baik, dan seluruh url yang dicoba berhasil menambahkan tampilan yang diharapkan. Pada bagian ini, saya akan mengajarkan bagaimana kita dapat menggunakan express untuk membaca file html yang telah dibuat. Agar kita memiliki dokumentasi, maka file app dan router yang telah dikerjakan pada proses sebelumnya, akan saya buat duplikasinya. Pertama-tama, kita akan membuat dahulu halaman-halaman html yang digunakan pada proses ini. Di sini saya akan membuat dua buah halaman html. Pertama-tama, kita akan membuat dua buah halaman. Kedua halaman ini juga dilengkapi dengan navigasi melakukan hyperlink. Pertama-tama, kita akan membuat dua buah halaman. Terima kasih telah menonton Untuk halaman HTML yang kedua, saya melakukan cut dan paste form yang sebelumnya terdapat pada route Kita membutuhkan sebuah fungsi reference yang baru jika kita ingin melakukan pembacaan file menggunakan express Fungsi reference atau modul yang dibutuhkan adalah paste Pertama-tama kita akan membuat sebuah fungsi difference untuk paste Kemudian kode bergantung untuk response akan diganti dengan menggunakan metode send file Di sini kita melihat bahwa file HTML yang dibuat terdapat pada folder views Karena itu, value yang akan kita isi untuk metode send file adalah Pass the join kurung buka underscore underscore dear name, kutip titik titik slash views Kutip tunggal, nama file yang akan dipanggil kurung tutup Kita akan mencoba kembali apakah file HTML yang dibuat berhasil ditampilkan Dan data dari HTML dapat diterima oleh server Terima kasih telah menonton! Pada hasil percobaan, kita melihat bahwa file HTML berhasil ditampilkan dengan baik Dan data dapat diterima dan dibaca oleh server Sekian tutorial mengenai express pada Node.js Jika teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!